Kalau kita lihat, mana ada DPR buka pintu? Biasanya rakyat yang menjebol pintu DPR. Biasanya rakyat yang menjebol pintu DPR. Saya melihat bahwa kenyataan sekarang ini adalah satu kenyataan yang memang harus kita pahami bersama, terutama para pengambil keputusan. Bahwa keadaan sekarang ini adalah keadaan yang sangat kritis, dan terutama fasilitas-fasilitas kesehatan kita, rumah sakit, dan sebagainya, itu berada di ujung tanduk. Dan ini tentu akan berdampak kepada semua sektor, termasuk pada sektor ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik. Dan bisa mengarah kepada sebuah krisis yang berkepanjangan. Nah, tetapi kelihatannya, diagnosa dari yang menjadi ketua tim sekarang ini, mengatakan bahwa sekadang keadaan sangat terkendali. Nah, ini yang menurut saya mengirim satu mesej yang berbeda dengan kenyataan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang sekarang ini berusaha untuk survive dari COVID-19 ini. Dan ini yang menurut saya memberikan satu masalah yang besar. Kuncinya sebenarnya, kita harus menghadapi dalam situasi darurat semacam ini adalah getting institution right, dan getting intervention right. Getting institution right itu memang lembaga-lembaga yang memang mempunyai tanggung jawab mengatasi situasi, terutama situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, yang sedang mengalami, boleh dibilang tsunami, ya. Sekarang ini tsunami COVID-19 di Indonesia, karena Indonesia menjadi juara dunia lagi dengan rekor-rekor terbaru, dan sudah semakin banyak masyarakat kita yang menjadi korban, baik di rumah sakit maupun yang isoman. Kemudian yang kedua ini adalah getting intervention right. Jadi kalau institusi sudah baik, intervention juga harus baik gitu loh, harus tepat gitu. Dan kalau tidak, saya kira kita bisa menuju kepada krisis yang lebih besar. Kalau dilihat dari ekonomi, jelas sekali dampak langsungnya, dari upaya yang begitu besar kita untuk mempertahankan status negara dengan pendapatan menengah ke atas, sekarang menjadi menengah ke bawah, lower middle income country gitu ya. Jadi kita setara lagi dengan negara-negara yang mungkin boleh dibilang terbelakang gitu ya. Dan ini menurut saya akan terus berlanjut kalau tidak ada satu upaya-upaya darurat. Dan kelihatannya sense of crisis yang ada itu tidak merata diantara para pengambil kebijakan. Ya buktinya masih ada tenaga kerja asing masuk ya dengan relatif leluasa gitu ya. Dan ini menimbulkan satu message yang jelas salah. Ketika masyarakat dibatasi gerak dan mobilitasnya, sementara ada TKA asing begitu boleh dibilang leluasa, masuk melenggang gitu ya. Dengan mereka mendapatkan pekerjaan di mana masyarakat Indonesia buruh Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan itu. Nah ini menimbulkan satu distrust ketidakpercayaan. Dan distrust ini bisa berkelanjutan. Mungkin inilah yang menjadi, kita tidak tahu ke depan nih, takdir apa yang akan kita hadapi. Tetapi tentu kita sudah berusaha dengan kapasitas kita masing-masing. Tetapi ya mengambil kebijakan dan juga melakukan implementasi kebijakan, harusnya bisa menggunakan semua kekuatan itu untuk menghadapi bersama-sama pandemi ini dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang jelas rumah sakit kita ini sudah kolaks dan ya harusnya saya termasuk ya mengatakan sejak awal, pemerintah ini mengibarkan bendera putih gitu ya, mengibarkan bendera putih dengan mengundang intervensi dari negara-negara sahabat global ya untuk membantu kita. Karena kita salah mendiagnosa dari awal. Ya oksigen yang kita miliki, ya kita memang bagus membantu India, tetapi di saat kita butuh kita tidak ada gitu. Jadi kita memang harus gunakan akal sehat dan hati nurani melihat keadaan sekarang ini. Kita tidak tahu takdir apa setelah itu. Dan ini yang menurut saya perlu kita cermati bersama-sama dan mudah-mudahan setelah ini kita akan mendapatkan satu jalan keluar yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Saya kira itu Bung Refli, terima kasih dan mohon maaf terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada closing statement dari Bang Fadilizon, silahkan kalau mau. Ya, kalau menurut saya sekarang ini, kalau melihat negara-negara lain yang jelas relatif berhasil mengendalikan pandemi, mereka menjalankan semuanya secara cermat dari atas dipimpin dengan kepemimpinan yang juga tepat. Nah, saya tidak tahu, bukan saya tidak tahu, kita tahu sebenarnya yang sekarang ini apakah intervensinya tepat dengan orang yang tepat untuk menangani pandemi ini. Tetapi yang jelas dampaknya di masyarakat ya, kita rasakan semua. Dan next question itu adalah ya, what is to be done? Apa yang harus dilakukan supaya berbagai macam kecerobohan, ketidakcermatan, dan kesalahan-kesalahan diagnosa, kesalahan treatment, ini bisa diperbaiki. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Fadilizon ya, mudah-mudahan. Bang Refli, boleh saya ini sedikit. Oke. Dari tadi saya tidak ada pernyataan dari Bung Fadilizon nih, ya katakanlah mewakili DPR. Ini bagaimana tanggung jawab DPR apabila katakanlah tadi salah diagnosa terus nih. Tapi kalau DPR nggak bertindak, ini gimana? Kan ikut tanggung jawab juga kalau rakyat semakin banyak yang jadi korban. Maksud saya moral obligation DPR ini bagaimana menghadapi pemerintahan yang salah diagnosa terus ini. Ini yang menurut saya ditunggu oleh rakyat juga. Jika tidak, maka ini bisa ini gitu loh. Pokoknya jelas tanggung jawab DPR ya. Salah satu tanggung jawab DPR itu adalah mengaktifkan pasal tujuh aja tanggung jawab DPR ya. Iya. Pasal tujuh aja. Ya, kita harus belajar dari sejarah lah. Bung Refli tahu sekali bagaimana. Nah, pola pengambilan keputusan apalagi di dalam sistem presidensial seperti kita ini. Ya, dimana eksekutif sangat kuat, eksekutif heavy. Dan presiden juga sebenarnya sangat kuat sekali gitu ya. Nah, yang diharapkan justru bagaimana masyarakat bersikap. Nah, kalau kita melihat perubahan kan ujungnya di situ. DPR itu biasanya di akhir. Ya, kalau kita melihat setiap perubahan. Tapi DPRnya harus buka pintu nih kalau rakyat datang. Kalau kita lihat, mana ada DPR buka pintu. Biasanya rakyat yang menjebol pintu DPR. Jadi, masa ini jadi tunggu-tungguan, mana rakyat yang bergerak dulu. Enggak, ini saya melihat dari sejarah ya. Saya melihat dari sejarah. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!